Intro Assalamualaikum and halo guys Balik lagi dengan aku di June Channel nih Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya Tetap semangat Dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia So ini dia guys pre-ordernya dari Next Royal Pass S4 Untuk hadiah pre-ordernya Tentu aja masih sama ya Formatnya gak beda jauh dari sebelum-sebelumnya Ada Victory Emote Ada Skin Vehicle Frame Avatar guys Untuk hadiah utamanya Dan untuk hadiahnya Seperti yang kalian lihat Ada Weapon Lab DBS yang bakal jadi highlight utama Untuk hadiah level 1 Setelannya sikit guys Dan level 50 juga masih dapet Mythic Set Nah untuk pembahasan lebih jauh Let's check this out Seperti ini guys tampilannya Dan tema yang bakal dibawa oleh Royal Pass S4 Snowfall Supreme Nah untuk prime rewatchnya Seperti ini ya guys Yuk lanjut Kita bahas rewatchnya ya guys Hadiah level 1 nya Yaitu Berry Fluffy Set Dan kali ini gak ada 3 item seperti sebelumnya Cuman jadi 2 item aja Lebih sedikit tapi lebih cute sih menurutku ya Secara kapan lalu kan setelannya terpisah Antara baju dan headgear nya guys Dan di level 10 Ada Skin Weapon Scorpion Droppy Ears guys By the way ini tuh pake bahasa Arab atau Urdu ya Karena aku tuh gak begitu paham Jadi sorry banget gak bisa tau namanya Dan di level 15 ada emote surprise yang cukup seru Dan bisa kalian pake buat taunting enemies yang kalian kenalkin guys Dan gak lupa juga ada skin pesawat Yang wajib banget masuk di Royal Pass Reward Karena selalu nongol gitu guys Padahal kan skin pesawat ya jarang banget kepake ya guys Apalagi sampe mikirin ganti skin pesawat gitu Lalu kita geser dulu sampe di level 20 nya ini Kalian bisa dapet skin helm Neuro Dynamo Yang menurut aku tuh gak terlalu wow guys Karena desainnya yang kurang suka aja sih diriku ini It's my opinion I don't know if yours Nah lalu juga ada skin parasut Yang udah langganan masuk jadi reward swajib di tiap Royal Pass Ada juga fragment mythical emblem Dan kupon diskon next ultimate skin guys Nah lanjut ya Kita geser ke level 30 Kali ini kita bisa dapet skin origami drag MP5K Yang menurut aku skinnya ini cukup keren guys Sayangnya weapon ini tuh hanya tersedia di map tertentu ya Selain itu ada emote mythic Cryptic Hunter yang bisa kalian dapetkan juga di level 30 Emotnya cukup keren dan durasinya juga cukup lama menurutku Udah nih kita geser dulu yuk ke level 40 nya Kita bakal dapet setelan mythic cryptic hunter Dan ini terdiri dari headgear atau cover Plus outfitnya ya Tenang guys Outfitnya itu bisa gerak juga Jadi gak hanya sekedar red mythic aja Dan untuk desainnya cukup oke menurutku Terus warnanya apa lagi ya Buat ngeprone kayaknya sih ini gak bakal terlalu ternotis Nah kalau menurut kalian gimana guys Bagus? Worth it? Atau malah skip aja nih Boleh komen di bawah Dan sampailah kita di best rewardnya Royal Pass Ace War Menurut aku yaitu upgradable weapon Pantera Prime DBS Wah user DBS patut buka sih ini Lumayan banget kan Apalagi advance formnya cukup keren guys menurutku Karena perubahan dari basicnya itu juga drastis ya guys Dan untuk kill messagenya emang kurang meriah Tapi udah lumayan mewakili lah ya Gimana guys? Gimana guys? Are you guys excited dengan Pantera Prime DBS ini? Boleh komen di bawah Lanjut yuk geser di level 55 Ada rewards emote overcoming oats guys Wah cukup keren juga Dan emotnya ini tuh durasinya cukup lama ya Selain itu ada skin Kibio Useless weapon yang menurut aku jarang banget di pixie ini Tapi katanya bakal ada new meta di next patch guys Jadi stay tune aja Next ada di level 60 Kalian bakal dapet skin Pantera Prime Backpack Yang menurut aku cukup oke Tinggal nunggu rilis sih Kita review ya nanti guys Oke kita geser dulu sampai ke rewards utamanya Kalau ini masih hadiah hiburan guys Nah ini dia ada RP Avatar S4 Dan ornamentas ya guys Rewards ini tuh udah kayak rewards wajib Yang di tiap royal pass atau gacaan ya guys Selalu hadir gitu Dan next di level 70 Kalian bisa dapet Biowave Tracker Set Outfit yang cukup trendy nih Apalagi warnanya juga lumayan lah Cakep ya guys Selain itu kalian juga bisa dapet IC Reinder Kendaraan baru di next time mode guys Dan hanya bisa dipakai di WoW dan time mode aja Oke kita geser dan hadiah hiburan ini kita skip aja ya guys Next di level 80 ada skin Weapon Thompson guys Wah bakal masuk meta gak nih Kok ada skin lagi ya Thompson Lalu di level yang sama ada skin Stone Granat Pantera Prime Lalu ada emote Mythic Pantera Prime Dengan gaya kucing guys Wah cukup keren sih emotnya Dan aku tuh suka ya dengan emote ini Udah 2 season kali ya Emotnya always bawa Weapon Lab Royal Pass Kemarin Crossbow kali ini DBS Next apalagi nih guys Dah yuk kita geser ke level 90 Ini dia skin M249 guys Dengan warna yang cukup terang yaitu dominasi warna putih Gak banyak desainnya yang berubah Cuman warna aja ya guys yang ternotis Nah kita move on dulu dari M249 Frosty Evil Dan geser ke level terakhir Dan yang paling kalian tunggu-tunggu Ini dia level 100 Yang tentunya kalian tuh bakal dapet setelan Mythic Pantera Prime Dimana setelannya itu udah cukup oke ya Tanpa upgrade warna Dan kalau ada yang nanya apakah hadiahnya adalah cuman 1 Nanti bakal terjawab ya guys Ikuti aja alurnya Belum selesai Next ini dia workshop ketika kalian ingin mengubah color Dari setelan level 100 nya guys Nah ini tuh gak berhenti ya Kita bahas reward nya lebih jauh lagi nih Atau detail overview nya Kita cek dulu ya guys Ini dia detail overview dari setelan Pantera Prime nya guys Nanti tetap dapet 2 item ya Cover dan juga setelannya Lalu dapet emote Pantera Prime juga Dan view lebih detailnya seperti ini Wuss gayanya guys Next ya ini ada Cryptic Hunter emote juga Duh ini sih emote nya pada menarik ya guys Next juga ada emote yang bisa dibeli Yaitu Hailing Love Wah emote mythic dengan animasi yang keren banget Ah wajib punya sih Emote nya gemes banget guys Aku sih kebayang kalo sambil pake setelan Wintry Ruler ya Dan ini dia Victory Emote Royal Pass S4 Tapi versi legendary emote nya Gimana guys udah bagus belum menurut kalian Kalo untuk legendary emote nya Boleh komen di bawah ya guys Dan ini juga ada Versi victory emote yang udah upgrade guys Menurutku cukup bikin excited Karena keren dan worth it banget buat di upgrade Next ini dia detail dari Cryptic Hunter Set guys Menurutku ini setelan mythic yang mengusung tema unik Lalu untuk detail helmnya bakal seperti ini ya guys Temanya Winter dan level 3 nya itu unik banget menurutku Dan untuk detail dari ransel nya bisa kita lihat Gak begitu banyak perubahan menurutku Cakep gak sih menurut kalian guys Comment di bawah ya Lalu untuk MP5K keren sih walau non lab Dan ini dia detail dari Scorpion Droppy Ears Dan detail dari M249 Frosty Evil nya seperti ini Lanjut ini dia detail KBU Jetstream Shark Lalu ada detail dari Pantera Prime Stone Granat Dilanjut dengan Eagle Bearage Freak Granat with Kill Message Dan harus beli ya guys kalo mau Lalu ada Ornamen Pantera Prime Next ada Bingkai Avatar Dan juga Avatar dari Pantera Prime Dan ada skin Sepeda Roda 3 Dengan detail seperti video ini ya guys Nuansanya sih gemesin ya guys Karena kan putih sama pink Tentunya kayak cewek banget gitu Dan sesuai lah dengan temanya Lanjut tak lupa ini detail dari skin pesawat Royal Pass S4 Detail overview Barry Fluffy Dan kalo ini detail overview dari Pantera Prime DBS guys Terus ada skin Wingman juga Yang akhirnya useless menurutku guys Dan ini dia Icy Reindeer nya guys Si rusak yang bisa terbang Lalu ada Polar Roamer Snow Bike Yang jadi hadiah di pre-order Royal Pass S4 ini ya guys Lanjut ada cover dari Biowave Tracker Dan juga setelannya yang trendy menurutku Lalu ada overview dari Thompson Dan ini dia Parasut Pantera Prime nya guys And the last ada preview emot dari Royal Pass S4 ini So itu dia dan sampe sini dulu ya video react nya guys Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe buat yang belum Thank you for watching See you again on my next video Have a nice day and bye guys Have a nice day and bye vs Bye Sub indo by broth3rmax